Ada 13 wisudawan dengan predikat terbaik pada wisuda periode 1 tahun 2014. Di antaranya adalah Sukito dari program studi magister administrasi publik dengan IPK 3,9, Aminah Lindawardani dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional IPK 3,91. Sementara itu wisudawan termuda adalah atas nama Anggraini Setiawati dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dalam usia 21 tahun dengan IPK 3,34. Dan predikat sangat memuaskan. Sedang wisudawan tercepat adalah Mega Bayu Adi dari Prodi Ilmu Hukum dengan IPK 3,56 dengan lama studi 3 tahun 5 bulan. Pada kesempatan tersebut Rektor Unisri Prof. Dr. Insinyur Kapi Rahayu Kuswanto mengungkapkan kini Unisri berusia 34 tahun dan telah meluluskan sejumlah 17.119 lulusan S1, 1.911 lulusan S2, dan 32 lulusan program diploma. Wisuda kali ini, wisuda yang pertama, kita setiap tahun, itu ada dua kali wisuda, yaitu bulan April dan bulan September. Kali ini, yang di wisuda ada sejumlah 516 wisudawan, dari atas S1 dan S2, atau Maisel. Dari sekian itu, 516 wisudawan-maisel itu belum dipasuk teknologi pangan. Karena kali ini teknologi pangan tidak meluluskan, belum meluluskan sarjata teknologi petani. Ya kami berharap ke depan, karena kita selalu memperbaiki proses kurepulum, yang kurepulum yang ke depan ini sesuai dengan kompetensi secara internasional. Jadi tidak hanya kompetensi nasional, tapi kita setelah menggarap kurepulum itu harus standar internasional. Terima kasih telah menonton!